Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yang saya hormati Ibu Pimpinan DPR RI Bersama Bapak-Bapak Pimpinan DPR RI Yang saya hormati para Bapak-Ibu Pimpinan DPD Yang saya hormati para Ketua Umum Pimpinan Partai Politik Bapak Agus Harimarti Yudhoyono Dan yang lain belum hadir Para anggota MPR yang saya hormati Sidang Majelis hadirin sekalian yang berbahagia Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sampai saat ini telah hadir 545 anggota Dari 732 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan horum telah selesai Dan tercapai Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Sidang paripurna ketiga Dengan agenda penetapan pimpinan MPR Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum Sidang Majelis hadirin sekalian yang kami muliakan Sebelum kita melaksanakan sidang paripurna MPR ini Kami sampaikan bahwa sesuai keputusan rapat gabungan Antara pimpinan sementara, pimpinan fraksi, dan pimpinan kelompok DPT Telah disampaikan nama-nama calon pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 Dari masing-masing fraksi kecuali kelompok DPD Sesuai keputusan rapat gabungan Dalam sidang paripurna kali ini Kelompok DPD akan menyampaikan Usulan nama pimpinan MPR Dari kelompok DPD kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak-Ibu anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat Berikut kami sampaikan Hasil Pleno kelompok DPD Terkait dengan Calon Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari kelompok DPD Menindaklanjuti rapat gabungan Pimpinan sementara MPR Dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR tanggal 2 Oktober 2024 kemarin Pimpinan kelompok DPD di MPR Memberikan dukungan Untuk menjadi Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 Kepada Nama Haji Ahmad Muzani Praksi Partai Gerakan Indonesia Raya Demikian surat dukungan ini diperbuat Pimpinan kelompok DPD di MPR Ketua Dedy Iskandar Batubara Sekretaris Abraham Lianto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Perlu saya tambahkan Untuk nama unsurnya Ya Biar dua kali naik panggung Berikut berdasarkan Keputusan pleno kelompok DPD Tanggal 2 Oktober Bersama ini kami sampaikan bahwa Calon pimpinan MPR dari unsur DPD adalah Nama Abchandra Muhammad Akbar Supratman SH Nomor anggota B2B102 Provinsi Sulawesi Tengah Terima kasih Terima kasih Oh iya Kita Sampaikan salut Karena DPD memang Yang dua malam bersidang sampai jam 3 malam Terima kasih Kami sampaikan kepada Juru bicara kelompok DPD Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan Berdasarkan nama-nama calon pimpinan MPR yang telah disampaikan Maka kami sampaikan nama-nama calon MPR pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut Dari fraksi Partai PDI Perjuangan Insinyur Bambang Wuryanto MVA Dari fraksi Partai Golongan Karya Dr. Andes Kahar Musakir Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Haji Ahmad Musani Dari fraksi Partai Nasdem Dr. Lestari Murjiat MM Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rusti Kirana Sarjana Ekonomi Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA Dari fraksi Partai Amanat Nasional Dari fraksi Partai Amanat Nasional Dr. Egedemokrat Dr. Edy Vasakoro Judhoyono Degom MSD Dari delapan pulungan di film Dari pelompok dewan perwakilan daerah Apchandra Mohamad Akbar Supratman S.H. Rapat gabungan kemarin juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Musani dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Apakah hasil rapat gabungan belum selesai. Saya ulangi, apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan MPR periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Haji Ahmad Musani sebagai Ketua MPR periode 2024-2029 dapat disetujui. Alhamdulillah. Sedang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, kami akan membacakan susunan pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029. Ketua MPR Saudara Haji Ahmad Musani dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR. Satu, Saudara Insinyur Bambang Muryanto MBA. Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan. Yang nomor dua, Saudara Kahar Musakir dari Fraksi Partai Golongan Karya. Yang ketiga, Saudara Dr. Lestari Murjijat, Sarjana Sosial Magister Manajemen dari Fraksi Partai Nasdem. Keempat, Saudara Rusdi Kirana Sarjana Ekonomi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lima, Saudara Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Enam, Saudara Edi Dwianto Suparno SHMH dari Partai Amanat Nasional. Tujuh, Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, BKOM MSJ dari Fraksi Partai Demokrat. Delapan, Saudara Abjandra Muhammad Akbar Suparno SH dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Sedang Majelis Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Tata Tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, pimpinan MPR bersumpah berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Maka selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sambil menunggu Sekretariat Jenderal MPR untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sedang kita skor 30 menit. Kalau Sekretaris Jenderal dengan cepat, skor bisa segera saya cabut. Selesaikan. Bapak-Ibu semuanya, skor saya cabut. Bapak-Ibu semuanya, skor saya cabut. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Tata Tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, pimpinan MPR bersumpah berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Maka selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dilaksanakan, Kami persilahkan saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan MPR nomor 6 MPR 2024 tentang pimpinan MPR periode 2024-2029. Saya persilahkan. Petikan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024. Tentang pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, Menetapkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Kesatu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 terdiri atas Ketua, Haji Ahmad Mujani Wakil Ketua, Insinyur Bambang Wuryanto MBA Wakil Ketua, Dr. Randes Haji Kahar Buzakir Wakil Ketua, Dr. Lestari Murdiat SSMM Wakil Ketua, Rusdi Kirana SE Wakil Ketua, Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA Wakil Ketua, Dr. Haji Edy Suparno Wakil Ketua, Dr. Edy Baskoro Yudhoyono MSC Wakil Ketua, Dr. Edy Baskoro Yudhoyono MSC Wakil Ketua, Abchandra Muhabbar Akbar Supratman SH Ketua, Keputusan ini memulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024 Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tertanda, Dr. Haji Guntur Sasono MSI Tertanda, Lara Sati Moriska Terima kasih 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 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, Memegang teguh Pancasila menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikutilah persumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara-saudara yang diangkat sebagai ketua, Sebagai ketua majlis permusawaratan rakyat. Bagi saudara-saudara yang diangkat sebagai wakil ketua, Sebagai wakil ketua majlis permusawaratan rakyat. Sebagai wakil ketua majlis permusawaratan rakyat. Bagi saudara-saudara seluruhnya, Dengan sebaik-baiknya, Dengan sebaik-baiknya, Dan seadil-adilnya, Dan seadil-adilnya, Bahwa saya, Bahwa saya, Akan memegang teguh Pancasila, Akan memegang teguh Pancasila, Dan menegakkan, Dan menegakkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Serta peraturan perundang-undangan, Serta peraturan perundang-undangan, Bahwa saya, Bahwa saya, Akan menegakkan kehidupan demokrasi, Akan menegakkan kehidupan demokrasi, Serta berbakti pada bangsa dan negara, Serta berbakti kepada bangsa dan negara, Bahwa saya, Bahwa saya, Akan memperjuangkan aspirasi rakyat, Akan memperjuangkan aspirasi rakyat, Dan daerah yang saya wakili, Dan daerah yang saya wakili, Untuk mewujudkan tujuan nasional, Untuk mewujudkan tujuan nasional, Demi kepentingan bangsa, Demi kepentingan bangsa, Dan negara kesatuan Republik Indonesia, Dan negara kesatuan Republik Indonesia, Bagi saudara yang beragama Kristen, Semoga Tuhan menolong saya, Semoga Tuhan menolong saya, Persiapan penanda tanganan berita acara, Selamat menolong saya, Selamat menolong saya, Penanda tanganan berita acara sumpah, Pimpinan MPR RI, Diawali oleh pimpinan MPR RI, Menang-tong-tong-tong, Denganxi, Terima kasih. 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 yang ditandai dengan penyerahan buku memori jabatan pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya penyerahan berita acara serah terima. Selanjutnya penyerahan palu sidang dari Ketua Sementara MPR RI kepada Ketua MPR RI terpilih. Selanjutnya penyerahan berita acara serah terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita terima kasih. Silahkan menempati kursi pimpinan dan pimpinan MPR Sementara silahkan menempati kursi anggota MPR RI. Selanjutnya penyerahan berita terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sidang majlis yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahasa. Kita telah melangsungkan pelantikan pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 dengan lancar. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, kami segenap pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, dan pimpinan sementara Majlis Permusyawaratan Rakyat, yakni Bapak Dr. Andes Guntur Sasono, dan Saudara-saudari Lara Sati Moriska yang telah menjalankan tugas sebagai pimpinan sementara MPR dengan baik dan lancar. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para ketua fraksi MPR dan kelompok DPD. Ijinkan kami menyebut satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Pertama, kepada Dr. Ahmad Basarah, Ketua Fraksi MPR PDI Perjuangan. Kedua, kepada Saudara Melkias Mekeng, Ketua Fraksi MPR Partai Golkar. Kedua, kepada Saudara Dr. Habibur Rahman, Ketua Fraksi Partai Gerindra. Keempat, kepada Saudara Robert Rau, Ketua Fraksi MPR Partai Nasdem. Kelima, kepada Saudara Neng E.M. Marhamah Sulfa, Ketua Fraksi MPR PKB. Keenam, kepada Saudara Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi MPR Partai PKS. Ketujuh, kepada Saudara Sarifuddin Suding, Ketua Fraksi MPR Partai Amanat Nasional. Kedelapan, kepada Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi MPR Partai Demokrat. Kesembilan, Saudara Dr. Dedi Iskandar Batubara, Ketua Kelompok DPD. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada sahabat dan kawan-kawan yang baru saja dilantik dan dipilih oleh masing-masing fraksi dan kelompok sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Izinkan kami menyebut kepada Saudara Insinyur Bambang Wuryanto, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan. Kedua, kepada Saudara Haji Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya. Ketiga, kepada Saudara Dr. Lestari Murdiad dari Fraksi Partai Nasdem. Keempat, kepada Saudara Rusdi Kirana dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kelima, kepada Saudara Dr. Haji Mohamad Hidayat Nurwahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keenam, kepada Saudara Mohamad Edi Duyanto Suparno dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ketujuh, kepada Saudara Dr. Edi Pasukoro Yudhoyono dari Fraksi Partai Demokrat. Dan kedelapan, Saudara Abindra Mohamad Akbar Supratman dari Fraksi dari Kelompok DPD. Kami ingin selalu mengajak bergandengan tangan bersama-sama melangkah ke depan untuk membawa lembaga yang kita cintai ini menjadi lembaga yang selalu menjadi rumah kebangsaan dan selalu menjaga Pancasila sebagai terdepan bagi kehidupan bangsa kita. Sedang majlis yang berbahagia. Saya mohon izin, sebelum melanjutkan persidangan ini, ada beberapa agenda yang harus kita ambil keputusan, terutama menyangkut pembentukan alat kelengkapan majlis. Namun sebelum itu, izinkan saya sebagai Ketua Majlis Permusyawaratan Rakyat untuk menyampaikan bidato Ketua MPR di podium. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majlis Permusyawaratan Republik Indonesia. Yang kami hormati para Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para Insan Pers, para wartawan dari berbagai macam media yang selalu senantiasa memberitakan berbagai macam kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan karunia, kesehatan, keberkahan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusi kita sebagai anggota Majlis Permusyawaratan Republik Indonesia. Tak lupa kami mengajak untuk selantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sedang Majlis yang berbahagia, kami bersyukur ke hadirat Allah baru saja para pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan sumpah dan janjinya dihadapan Allah SWT dan dihadapan rakyat Indonesia menurut agama yang diakini. Sebagai ketua, saya juga telah melakukan kewajiban tersebut dan telah bersumpah dan berjanji menurut agama Islam. Sebagai ketua yang dipilih secara demokratis, kami mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan fraksi dari berbagai macam partai politik yang ada di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok DPD yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi ketua MPR pada periode yang akan datang. Kami merasa sebagai ketua, saya bukanlah orang yang terbaik diantara saudara-saudara semuanya. Karena itu, jika diantara, jika kami sebagai ketua ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutilah keputusan dan tindakan kami itu. Tetapi, jika ada ucapan, tindakan, dan keputusan kami yang salah, koreksi dan kritiklah kami sebagai ketua. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, masa jabatan 2024-2009, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atas kepercayaan yang luar biasa dan memberi amanah kepada kami untuk memimpin MPR lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas MPR yang akan, pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan. Kami memerlukan kerjasama diantara para pimpinan Majelis, para pimpinan fraksi, dan para anggota yang terhormat. Karena itu, kami terus akan bekerjasama, bersama-sama, dengan para pimpinan, para wakil ketua, para pimpinan fraksi, dan para anggota pada masa-masa yang akan datang. Karena tugas-tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan. Kami juga mengajak seluruh anggota Majelis dan sekenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini, saya ingin mengajak semua untuk kembali kepada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang tugu kepada konstitusi yang berlagu. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabekan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Selain itu, mari kita ingat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada konstitusi yang telah kita sepakati. Kita harus terus menjunjung tinggi hukum, dan kita harus terus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sidang Majelis yang berbahagia. Pemenang dan tugas MPR telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu, kami mengajak kepada seluruh anggota MPR untuk berkhidmat menjalankan pemenang dan tugas tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober, hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang beruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta memujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila. Inilah yang harus terus kita jaga pada masa-masa yang akan datang, dan MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepelukuran para pendiri bangsa, demi memuliakan martabat bangsa dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan-wawasan, dan ketuguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, MPR adalah hulu politik kenegaraan kita. Bila hulunya cemar, seluruh aliran yang merembas ke gulir akan tercemar juga. Dengan niat suci dan kesungguhan, dengan niat suci dan kesungguhan dan tanggung jawab yang penuh, kita harus bahu-membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR tetap jernih. Sidang majlis yang berbahagia, Agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sekarang menyaksikan eskalasi politik yang luar biasa, yakni meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di depan kita. Karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Majlis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk menjegah agar eskalasi tersebut tidak meluas dan tidak sampai merembat kemana-mana. Meskipun kita harus menjegah terjadinya peperangan yang luas di satu sisi, tetapi di sisi lain, kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestine sebagai sebuah komitmen yang tetap kita junjung tinggi. Kemerdekaan Palestine adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika konferensi Asia Afrika di Bandung dilaksanakan. Itu adalah dasar sila Bandung yang sampai sekarang menjadi amanat dan belum pernah dan belum tercapai. Karena itu, pengaruh yang kita miliki baik di non-blok, di G20, di APEC, di OGI, MPR, mendorong agar pemerintah Republik Indonesia menggunakannya untuk menjegah peperangan yang lebih luas dan menciptakan Palestina yang lebih merdeka. Saya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, untuk benar bersinergi dalam menyuarakan kepentingan rakyat di rakyat Palestina. kita harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan mendapatkan dukungan internasional yang kuat. Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, MPR memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ketatanegaran yang kokoh. Dalam konteks yang semakin majemuk, tantangan menjaga harmoni antar warga negara akan semakin komplek. Kita menghadapi berbagai perbedaan, baik dalam etnis, agama, budaya, termasuk pandangan politik. Namun perbedaan itu adalah kekuatan kita dan itu justru kekuatan yang kita miliki. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk menghargai keragaman perbedaan itu. Namun kita diminta dan kita diminta untuk bersatu dalam kesatuan tujuan yakni kemajuan untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kita harus menghadapi kemajumukan itu dalam komitmen Pancasila yang kuat, kebersamaan yang kuat, dan harmoni yang kuat. Kita perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai lambang, tetapi sebagai berdoman dalam hidup, dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam hal ini, MPR harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sudara-sudara sekalian yang saya hormati, kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang membawa dampak positif, meskipun juga ada catatan-catatan yang juga negatif. Dalam hal ini, tantangan globalisasi ini seringkali membawa pada praktek ketatanegaraan kita yang itu akan menjadi tantangan dalam penyelenggaran ketatanegaraan kita pada masa-masa mendatang. MPR harus mampu menjawab tentang suasana dan tantangan-tantangan tersebut. Saudara-sudara sekalian yang saya hormati. MPR harus terus menjaga konstitusi kita. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 harus terus kita jaga sebagai sebuah undang-undang dasar yang menjadi rujukan dari setiap undang-undang yang akan kita produk. Undang-undang dasar 45 bukan hanya sekitar dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan cita-cita bangsa. MPR harus memastikan bahwa setiap perubahan dan amandemen yang dilakukan tetap berlendaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kita dapat mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera untuk semuanya. Saudara-sudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang kami angkat penting untuk menjadi pidato awal Ketua MPR di hadapan sidang majlis yang berbahagia. Atas perhatian saudara-sudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-sudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR, pembentukan alat kelengkapan MPR, yakni badan sosialisasi, badan pengkajian, dan badan penganggaran dilakukan dalam sidang paripurna. Kami akan menawarkan. Apakah pembentukan ini dapat disetujui hari ini juga? Tidak. Sedangkan untuk jumlah anggota, komposisi anggota, rincian dan tugas, serta tata kerjanya, akan dibutuskan pada rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi serta kelompok DPD yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. rapat gabungan antara pimpinan sementara, rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan fraksi serta kelompok DPD untuk membentuk badan sosialisasi, badan pengajian, dan badan penganggaran akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kami meminta persetujuan. Apakah disetujui pembentukan badan sosialisasi, badan pengajian, dan badan penganggaran dapat disetujui sebagai alat kelengkapan majelis? Alhamdulillah. Dengan demikian, berakhirlah agenda sidang majelis pada hari ini. Mengakhiri sidang majelis pada hari ini, sekali lagi atas nama pimpinan MPR, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Dan para wakil Ketua DPR Republik Indonesia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Nazjamuddin. dan para wakil Ketua DPD, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Kami sampaikan kepada jajaran Sekretara Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah memberi dukungan yang penuh sejak pelaksanaan pelantikan MPR sampai dengan akan berakhirnya sidang majelis hari ini. Kepada seluruh jajaran TNI Polri yang telah memberi dukungan pengamanan yang luar biasa pada sidang paripurna MPR hari ini, sehingga sidang berjalan dengan baik dan lancar. Kepada segenap insan pers yang telah melakukan peliputan yang luar biasa, sehingga menjadi corong yang diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota seluruh anggota MPR yang terus berpartisipasi dalam persidangan demi persidangan hingga persidangan yang terakhir hari ini. Sidang MPR selanjutnya akan dilaksanakan pada pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian acara hari ini, kami persilahkan kepada Insinyur Haji Tifatul Sembiring untuk membacakan doa. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membacakan doa secara Islam. Mohon saudara-saudara kami yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fat Ya Allah, Engkau adalah maha kuasa Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kandaki Dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kandaki Engkau muliakan orang yang engkau kandaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kandaki Di tanganmu lah kunci-kunci kebaikan Dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatunya Wahai Tuhan kami, kami telah mensalimi diri kami Sekiranya engkau tidak ampuni kami dan kasihi kami Maka tentulah kami termasuk kepada orang-orang yang merugi Ya Allah, janganlah engkau murka kepada kami Janganlah kau timpakan bencana yang kami tidak sanggup untuk memikulnya Akan tetapi Jika ada kekeliruan yang kami lakukan Beri kami petunjuk, Ya Allah Bimbing kami, beri hidayah kami Sebab tidak ada lagi yang mampu memberi petunjuk kecualiannya engkau, Ya Allah Ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi pada kami Apatah lagi yang tampak pada kami Sesungguhnya engkau senantiasa mengawasi Kami mengaku, Ya Allah, betapa banyak nikmat-nikmat yang setiap saat engkau berikan kepada kami Namun kami juga mengaku, Ya Allah Kami masih saja berbuat dosa kepada-Mu, Ya Allah Belum sempurna kami mencintai-Mu, Ya Allah Belum sempurna ibadah kami pada-Mu, Ya Allah Ampuni kami, Ya Allah Kasihi kami, Ya Allah Sebab tak ada lagi yang akan mengampuni dosa kami kecualian engkau, Ya Allah Ya Allah, Ya Rabbal Arshil Azim Hadirkanlah pemimpin-pemimpin negeri ini yang bertakwa kepada-Mu, Ya Allah Yang mengajak umat serta bangsa ini untuk menempuh jalan yang lurus Sirotan Mustaqim Yang mengasih rakyat Indonesia ini yang amanah dan istiqomah, Ya Allah Ya Allah, limpahkanlah kemakmuran bagi negeri kami Indonesia yang kami cinta ini Jadikanlah negeri ini negeri baldatun, toyibatun, warbun, ghafur Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan Perkokohlah uhuah dan persatuan diantara anak-anak bangsa ini, Ya Allah Ya Allah, jauhkanlah negeri kami ini dari segala macam bencana Tenangkanlah gunung-gunung milikmu, Ya Allah Jauhkanlah ombak dan tsunami yang akan menghancurkan daratan kami Hindarkanlah kami dari segala macam penyakit Jadikanlah bangsa ini bangsa yang kuat dan kokoh dalam negara kesatuan Republik Indonesia Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina Yang sedang menderita atas kekejaman Zionis Israel Allahumma fil ahla ghaza Allahumma arham ahlu ghaza Allahumma arham abna ul ghaza Allahumma arham abna ul ghaza Allahumma arham adfal ul ghaza Ya arhammar rahimin Allahumma arham nisa ul ghaza Allahumma arham ahlu ghaza Allahumma fiz bujutahum Allahumma fiz masajidahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Insinyur Haji Tifatul Sembiring Yang telah membaca doa Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita semuanya Saudara-saudara sekalian yang kami hormati Dengan mengucap Alhamdulillahirrohbilalamin Sidang Baripurna Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dengan ini kami nyatakan ditutup Hadirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh